Intro Waktunya untuk ramalan bintang dulu ya Karena kan sudah bulan November Ini bulan-bulan rintik-rintik hujan turun Mendung-mendung gimana Daun-daun berguguran Kadang-kadang banjir Tapi kita doakan tidak ada banjir Bintang kamu apa? Sagittarius Berarti aku akan bacakan Gemini Cancer Leo dan Virgo I save the best for last Nanti aku bacain Untuk Gemini, sepertinya Kamu kurang peka terhadap pasangan Jangan sok kasih-kasih kode Kasih tau aja, sejujurnya kamu tuh pengen apa ya Cancer, ilusi, menemukan cinta sejati Mungkin muncul dalam pikiran Jangan buru-buru memutuskan Akan lebih baik kalau mengenalnya lebih dalam Dan mungkin kenalan dulu aja Jangan halu dia langsung akan jadi pacar kamu Kadang-kadang orang ngeliat, pede banget Sering lewat Kayaknya dia jodoh gue, dia jodoh Nggak bisa, lu kenalan dulu kali ya Leo, sekarang adalah momen yang tepat untuk kamu membuka hati yang baru Karena kamu telat, siap untuk move on Jadi kemarin mungkin kelamaan ya Wah, ini mantan suami gue Leo ya Apa berarti dia? Baru bisa move on sekarang ya? Nggak, dia udah nikah sih Nggak, udah nggak mungkin Gue halusinasi Virgo, ini suami aku nih Virgo Cika, Cika juga, Cika Oh, Cika, Virgo Cika nonton nggak sih? Tidur dia Pasti jam segini Masa satu Indonesia tuh nonton loh acara ini Cuma Cika satu yang tidur Di jam segini Nanti aku kasih tau dia ya Kasih tau ya Oke Virgo, aku kesel Virgo, selesaikan hubungan yang lama dulu sebelum memulai hubungan baru Gosip Cika sama siapa? Udah, kan udah selesai Tapi mungkin dia ini kali Mudah-mudahan Memulai sama siapa gitu kali Sekarang sih kayaknya lagi ada yang baru-baru gitu ya Oh gitu-gitu Cuman kayaknya dia masih menutup-nutupi Oh, bukan dong lo disini, bongkar dong Oh my God Jangan deh Gue disomasi Jangan deh, jangan deh Bongkar kamu aja deh Kalau Cewek sekece begini ya Pasangannya tuh posesif nggak sih? Pasangan kamu posesif nggak sih? Kalau suagiku ya Posesif banget Posesifnya tapi masih yang standar lah ya Kayak apa posesifnya? Jadi dia tuh cemburunya cemburu-cemburu buta gitu Gila, itu nggak standar kali Itu Aku tuh pengen banget kalau dicemburuin Cemburuin gimana? Kayak kamu Kayak Ini tampir nih You know, you have nice hair Kece banget Kulitnya keren gitu Segala macem Pasti kan orang pasti set Nengok gini Kayak gitu tuh bikin dia Cemburu nggak sih? Kalau dia ngeliatin Dia tuh Setiap Kayak misalnya waktu itu Kami lagi jalan-jalan di Eropa gitu ya Orang-orang Itali Gitu ngeliatin Belisio Gitu kan Sampai diginiin Gitu Terus Apa namanya Suamiku cuma yang kayak Megangin tangan gitu Kenceng Deket gue gitu kan Jangan jauh-jauh Sedangkan aku kan yang kayak Mau foto-foto Iya dong Makin menjebakkan rambut ya Bukan lagi Nah terus dia juga tipe yang kayak Kalau misalnya aku syuting sama siapa gitu ya Dia tuh nanyain Siapa cowoknya? Oh gitu? Kalau Indonesia dia nggak kenal Oh yaudah Oh iya 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 Tapi kayak yang film sekarang Aku lagi Lagi terlibatin ya Cowoknya bule kan Oh Terus dia yang kayak Siapa itu? Oh Kamu syutingnya berapa lama disana? Oh no Oh panjang Oh lebar Gue kayak berasa Angelina Jolie gitu Wow Tapi Apa sih aku gitu kan? Oh ya besok banget deh Apa sih? Tapi nggak ya pasti Maksudnya dimaklumnya juga kan Apa istrinya kece kayak begini Jadi tiap hari tuh kamu Diteleponin gitu? Kita sih komunikasi terus gitu Jadi dia selalu nanya Udah dimana? Ngapain? Promo kemana? Apa-apa gitu Ini ada cerita nih Tentang pasangan yang Posesif nih ya Jadi seorang wanita Namanya kakak Debbie ya Kakak Debbie ini Dinombatkan sebagai wanita Paling cemburuan di dunia Ini kakak Debbie yang kiri ya Ini yang Yang kanan ya Yang kiri itu suaminya Jadi suami ini Nggak boleh nonton televisi Dia punya alat pendeteksi kebohongan ya Khusus untuk suaminya Itu dipasang di Handphone-nya Terus Gila Terus dia bisa ngecek loh Kalau suaminya Ini Debbie mukanya Sepet ya Terang itu ya Jadi Debbie ini ternyata Mengidap yang namanya Otelo sindrom Kondisi seseorang memiliki Rasa takut Kehilangan yang berlebihan Tapi mukanya jadi sepet kayak gitu Jangan kebanyakan Cemburu atau posesif Mukanya jadi kayak Kak Debbie Betemulu gitu kan Nggak kasihan sama diri juga ya Maksudnya capek loh Terus-terusan cemburu Tapi kamu kalau Suami kamu lagi cemburu gitu Itu kan berarti kan dia cinta banget sama kamu Nggak mau kehilangan Nah kamu tuh ngatasinnya gimana Marah lagi Atau ngerayu Kan beda-beda Cara ngatasinnya Kalau aku lebih yang kayak You know my job Dan ini cuma sekedar kerjaan Dan aku juga bukan tipe orang yang suka Oh ya ampun Itu cemburu cakep banget Oh ya ampun Oh ya itu Oh my god Nggak gitu kan Itu gue kalau ngeliat makanan Oh my god Itu serabi Oh ya lo ya lo Itu gue Itu gue Jadi dia pun tahu gitu Aku tipenya yang kayak apa Dan aku kan orangnya cuek banget Kadang malah suka nggak terlalu peduli Dengan sekitar gitu Karena kayak kalau misalnya Aku lagi main handphone gitu ya Ada orang cakep lewat aja yang kayak Nggak bodo amat ya Bodo amat Maksudnya nggak Nggak terlalu peka dengan lingkungan lah Jadi sebenarnya dia bukan cemburunya sama kamu Dia lebih kecemburu sama sekitarnya Yang ngeliatin kamu Yang kesel aja gitu Ya ampun Aku gini aja kan gimana gitu ya Pengen gue masukin kotak ya Eh ini aku punya tips Mengatasi pasangan yang posesif Jadi kalau pasangan udah cemburu banget Posesif banget Jangan dilawan dengan kekerasan juga Nanti akhirnya jadi perang dunia kan Kamu bisa kasih lihat bahwa Aku tuh cinta sama kamu Jadi lo nggak se-insecure Kayak kamu sama suami kamu Pastikan you tell him that This is my job And I don't really care This is I'm working gitu kan I love you still Terus Kenalin dia sama temen-temen Kamu gitu nggak Jadi semua temen Semua susah Karena temenku itu Apa namanya Nggak semua bisa bahasa Inggris Oh oke Terus udah gitu Suamiku tuh nggak bisa Bukan tipe yang bisa Ke orang-orang tuh yang kayak Sambil ngobrol Oh iya iya Nggak bisa gitu Dari sikap oke Jadi Agak susah gitu Tapi aku ke temen-temennya dia Masuk semuanya Berbaur Oh oke Jadi aku cuma tahu temen-temennya dia Tapi dia ke temen-temen aku tuh Paling yang kayak sahabat-sahabat terdekat aku aja Yang kenal Tapi yang penting dia tahu kan Mereka itu siapa Temen-temen kamu Kalau perlu kasih lihat kartu keluarganya temen-temen kalian Jadi minta sorry ini buat suami gue Buat pasangan gue gitu Jangan coba-coba bikin dia cemburu Jangan udah cemburu Lo kesenangan GERan Ini dia cemburu Semakin Semakin gila gitu ya Nanti malah itu perang Jangan Bon Iya nggak Gue kelihatan nih Kalau lo punya pacar Kayaknya lo demen dicemburuin Lo pasti sengaja-sengaja deh Oh iyalah Aku gitu Karena jarang ada yang cemburuin ya Jangan ada yang cemburuin ya Coba Coba-coba Sekarang kita mau roleplay ya Roleplay ya Ini Kamu Memergoki Suami kamu Ya Lagi Bercengkrama dengan seorang perempuan Kece banget Dan kamu cemburu Kamu kan orangnya cewek Tapi aku pengen lihat kamu cemburu disini Dan kita pengen lihat Suami kamu tuh Mengatasinya bagaimana Untuk ngasih tau bahwa Sebetulnya yang dia lagi ngobrol itu Temen lamanya Suami kamu adalah Bonnie Oh my God Jauh banget ya Sampai ngomong bahasa Inggris ya Bon Let's go Bon Dan Bon Cewek yang kece banget Lo lagi bercengkrama itu adalah gue Ya Bon Kamu datang Dan lo lagi bercengkrama Dan dia cemburu Dan lo kasih lihat Bagaimana seorang suami Mengatasi istri yang cemburu Itu harus bagaimana Jadi kasih masukkan Untuk yang lagi nonton Gak ada wanita yang lebih muda Ya Gue gak ikutan Gue gak ikutan Maksudnya ini Apa Gue bisa acting muda Oh bisa boleh Oke oke Acting muda ya Jangan dikerut-kerutin dong Jadi disini bukan sekedar acting Baru untuk ngasihnya ke suami-suami Gimana cara mengatasi istri cemburu Supaya gak ada peperangan Oke Kita pencengkrama ya Ya Action Langit indah banget ya Tumben banget Oh ada krip-krip Mau bener Mau bener Mau bener Mau bener Mau bener Gak jadi lagi Siapa masuk Oh ada Mbak Alisyakis Mbak Alisyakis Oh bener Hai Sayang Matanya gak keluar rumah Iya Aku lagi jalan-jalan aja Terus aku tiba-tiba Ngeliat kamu ada disini Lagi makan krip Kenalin Kenalin Hai Hai Mudah banget temen kamu ya Oh gitu Temen SD Oh temen SD Kebetulan dia dulu Bisa aja Bisa aja Dari SD aku udah deket Dia guru BP dulu Kenalin Oh gitu Biasalah ketemu Aku lagi mau legal isi di jasa Gak ada yang aneh-aneh kok Gak ada yang aneh-aneh ya Tapi begini-begini ya sayang ya Iya karena dari kecil udah akrab banget Aku dulu soalnya murid teladan Iya Kamu gak marah dong Gak marah ya Aku mah gak marah Aku kan orangnya gak pernah marah Nanti keretan-keretan aku bertambah Iya kan Terus berarti kamu sama dia Lagi duduk-duduk aja Duduk-duduk aja Tapi kamu gak bakalan pegang-pegang dong Biasalah reunian murid sama guru gitu Oh gitu Temu kangen murid sama guru Iya Aku sih gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Jadi mudah-mudahan nanti next time Kamu kasih tau ke aku aja Kalau kamu itu lagi ketemu sama temen kamu Tadi aku lupa Sibuk banget aku soalnya Gak apa-apa Aku tau kau tuh orangnya sibuk banget Album kamu udah jadi Udah dong ya Bagus ya Aku udah denger nyanyinya Luar biasa ya Dua pasangan yang menyebabkan Tetap disini jangan kemana-mana Aku dibilang guru Beb Beb Belajar Tetap bisa rasa Luar biasa loh Biasa akan bercanda Melihat cerita kita Cinta T Todd T Murder T видно T Todd Temi T credited T